Halo assalamualaikum selamat malam saudaraku selamat datang di channel dunia ikan malam hari ini kita akan membuat konten di pasar muara baru Jakarta bagaimana ikan diperdagangkan di pasar pelelangan ikan Jakarta ini ada beberapa jenis ikan yang diperdagangkan di lapak ini yaitu ikan-ikan ikan dari waduk cirata waduk Jatiduhur serta Indramayu yaitu ikan nila ikan patin ikan bawal air tawar bagaimana transaksi itu dilakukan di pasar pelelangan ikan muara baru ini kita akan coba ngobrol dengan pedagangnya yang ada di sini kita akan coba kenalan yuk dengan pedagang yang ada di Assalamualaikum 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 apa kabar Pak dikenalin nih ke petanikan di seluruh Indonesia ini namanya siapa nih Agus Arsani Agus apa namanya Arsani ini salah satunya juga Pak Usin ya namanya dari mana Pak Usin dari Cirata datang ke sini jam berapa tadi jam 7 jam 7 ya setiap hari atau gimana tuh Alhamdulillah tiap hari oh tiap hari ya iya gapapa sambil kerja Pak silahkan aja jadi ikan apa aja yang dikirim ke sini Pak eh bawal bawal cair cair nila nila ya patin patin ikan emas ya kadang-kadang emas oh gitu ya biasanya bawa berapa ton tuh satu dalam kondisi normal tuh ya sekitar lima ton lebih dikit lah semuanya dari tiga jenis itu ya iya oh itu memang budidayanya dilakukan di apa waduk gimana tuh ya di waduk Cirata waduk Cirata ya nah itu biasanya satu petani itu memang pelihara tiga jenis itu gimana Pak Usin ya kan pakai ini apa tuh jaring jaring kolor iya terapung jaring terapung jaring terapung itu kadang-kadang ada yang dua lapis ada yang tiga lapis jadi satu lapisnya itu bawal yang paling atas oh gitu terus yang kolornya yang kolornya kalau nggak patin ya nila oh gitu jadi dan semua dipanen dalam kondisi mati ya iya nah ini kalau di Pasar Muara Baru ini biasanya ada berapa orang yang ngirim ke sini Pak Usin oh banyak banyak yang setahu Pak Usin berapa tuh ada sepuluh orang lebih lebih ya sekitar kalau dari Jangari ha Palungur ha ada 20-an 20 orang ya masing-masing menggunakan truk pakai truk pakai truk ya kalau satu truk tuh isinya berapa kenteng sih seratus lebih seratus tiga seratus tiga ya Pak Usin nggak ngirim ke Pasar Muara Angke nggak ngirim ke Muara Baru Muara Baru aja ya jadi pengirim Muara Angke dengan Muara Baru itu beda ya beda beda orangnya ya beda orangnya banyakan ke Muara Baru atau Muara Angke banyakan ke Muara Angke ke Muara Angke banyakan ya kalau Muara Baru itu kan katanya dia mulai aktif jam 6 sore ya iya paling paling lama paling lama oh terus nanti sepinya jam berapa 12 malem jam 12 malem mulai sepi ya kalau Muara Angke kebalikan ya kalau mau jam sampai pagi sampai pagi ya mulai aktifnya jam apa 8 jam 6 juga udah mulai oh jam 6 udah mulai ya iya cuman iya lebih lama lebih lama lebih lama di Muara Angke daripada Muara Baru lebih lama di Muara Angke dan juga paling dibawah ke Muara Angke oh gitu Pak Husin dagang ini udah berapa lama? ya sekitar 8 tahun 8 tahun 8 tahun ya sambil tanya bagaimana tuh? enggak cuma begini aja gini aja dagang ya dagang apa tuh suka dukanya tuh dagang begini nih? nah dukanya kalau nyampe 5 malem ha ha jadi kurang laku gitu harusnya masuk ke Muara Baru jam berapa supaya tidak? jam sekitar setengah 5 juga udah setembay disini harusnya oh setengah 5 sore sudah harus masuk pasar ya? iya cuman kadang-kadang kena masuk bisa sampai malam? sampai malam tadi juga sampai jam 8 itu jam 7 jam 7 jam 7 nah terus di ciratanya mulai nangkep jam berapa tuh? pagi jam 6 jam 6 udah mulai jam 6 pagi udah mulai? iya tadi ke pinggir itu jam 4 oh ke pinggir jam 4 oh jadi ini di anu dengan gini ya kentong-kentong ini ini isinya berapa ini kayak gini? ini per bok ini 50 50 kilo? 50 kilo oh air 2 ember es 1 balok? setengah oh setengah balok kasih garam gak? gak usah? gak usah gak usah iya 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 jadi pak apa mesti ngirim ke lapak ini aja ya? iya oh pak siapa namanya tadi? dia habis bersama panggilannya pak siapa pak? arsamin pak samit? arsamin arsamin ya? pak udah berapa tahun dagang ini pak? 10 udah lama ha? udah lama ada berapa tahun? 10 lebih 20 tahunan ha? 20 tahunan ha? 20 tahunan 20 tahun ya berapa tahun? 7 tahunan eh lorok ke lima ke lima anak gua berapa pak? 7 tahunan 7 tahunan oh gitu ya suka dukanya gimana pak? dagang begini pak? n mae laku bukan ya iya 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 oh iya kalau biasanya bulan-bulan apa yang lakunya kenteng lakunya enggak Pak oh enggak tentu ya pasaran ya oh iya iya ini anak buahnya dari Serang Semua oh gitu Serang Semua ini kan yang diperdagakan itu dipilihin apanya Pak ukurannya Pak ya Pak ukurannya 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 yang berapa jadi pilih tuh 678 yang paling laku yang ukuran berapa Pak semua laku lagi laku lagi laku ya ini proses penjualan ikan bawal ikan patin di tempat pelelangan jadi harus mengalami sortir dulu ini adalah ikan bawal air tawar yang dipanen dari waduk cirata katanya harga ikan tuh naik turun ya tergantung pasaran gimana tuh pasaran malam ini berapa pasarannya dijual 17.000 oh untuk bawalnya oh lagi murah ya kalau nilainya nilainya 25 ya tepatin 15 ya oh ya Pak belikan bagaimana Pak nonton ya Oh bapak yang bawain ya Oh dari truk ya Oh berapa lori Pak Oh nggak gitu ya Pak Makasih ini pasaran sekarang 17.000 nih bawal weh pas 17.000 berapa oh tiga belas murah amat kasihan petaninya tuh disini juga kasihan Pak 20.000 oh iya 12.000 sama gitu ya ini keseruan jual belikan di pasar pelelangan ikan muara baru ya jangan gede-gede ya kalau cepat dari sini disini mah di situ tahun ya udah kan harus petok lah ya Hai ngomong-ngomong Hai gini ngomong-ngomong mobil karena pasaran banyak ini ya ada segera lalu ini ukurannya Pak Usin kemana Pak Usin kemana Pak Usin kemana Pak Makasih ya atas kabrolannya ya semoga bermanfaat bagi pertanyaan ikan seluruh Indonesia itu aja laporan saya dari tempat perlangan ikan di Muara Baru di Jakarta pusat penjualan ikan air tawar bawal, nila, patin dan beberapa ikan laut semoga bermanfaat dan menginspirasi terima kasih sampai jumpa dengan video berikutnya